Intro Berobat ke dokter gigi pun Soekarno harus dikawal super ketat Hari-hari karantina politik di Wismayaso, benar-benar meremukkan mental Soekarno Dia yang dulu dikenal sebagai singapodium dan selalu jadi pusat perhatian kini terbenam dalam depresi Tak habis di situ, penahanan itu rupa-rupanya juga berefek buruk bagi kesehatan sibung besar Sejak mandatnya sebagai presiden dicabut, tim dokter kepresidenan yang mengetahui kondisi medis Bung Karno secara detail ikut dibubarkan Padahal, Soekarno diketahui sudah lama mengidap gangguan ginjal, sakit jantung, dan darah tinggi Sejak ditahan, diagnosis baru muncul, rematik dan gejala katara Menurut Asfi Warman Adam dalam buku, Bung Karno dibunuh tiga kali Tragedi bapak bangsa, tragedi Indonesia, Soekarno mengalami gangguan ginjal sejak sekira awal tahun 1960-an Pada tahun 1961 dan tahun 1964, dia pernah mengalami gangguan ginjal dan dirawat di Wina Dalam kunjungan pertamanya ke ibu kota Austria itu, dari ginjal Bung Karno dikeluarkan sebuah batu sebesar kacang tanah Ginjal kiri Soekarno juga dilaporkan sudah tidak berfungsi Prof. Dr. Vellinger yang ikut menangani Soekarno kala itu menyarankan, agar ginjal kiri itu diangkat saja Bung Karno menolak, nanti saja, ikmoed minta ak-afronte, saya harus menyelesaikan tugas saya, jawabnya Tugas yang dimaksud Soekarno itu tidak lain adalah, kampanye mengembalikan irian barat ke pangkuan Republik Indonesia Pada kunjungan keduanya, dilakukan operasi penyedotan batu kristal pada ginjal Soekarno Seusai operasi, kepada ajudannya Malwi Saelan, dokter memperlihatkan satu botol kecil penuh kristal urat Setelah penanganan kedua itu, Bung Karno melanjutkan pengobatan dengan ramuan tradisional Cina dan teknik akupuntur Yang diberikan oleh dokter dari Republik Rakyat Cina Titimangsa tanggal 4 Agustus tahun 1965, Soekarno dikabarkan sakit Yang bikin runyam keadaan, ada pihak-pihak tertentu yang menyebarkan desas-desus Soekarno jatuh pingsan dan kemudian mengalami koma Elit-elit politik Jakarta khawatir Soekarno tak tertolong, dan stabilitas politik mulai goyah Padahal, yang sebetulnya terjadi adalah, Bung Karno mengalami transien ischemic attack alias truk ringan akibat penyempitan sesaat pada pembuluh darah otak Tim dokter kepresidenan lantas meminta Soekarno beristirahat dari kegiatan kenegaraan Para dokter juga menyarankan, agar Soekarno tidak usah berpidato pada tanggal 17 Agustus tahun 1965 Seandainya pun harus berpidato, diminta lamanya tidak lebih dari satu jam Soekarno tentu saja tetap naik podium Pada saat penyampaian pidato kenegaraan itu, selain empat panglima angkatan bersenjata, dokter spesialis ginjal dari Cina, Wu Chi Ping, juga berada di dekat Soekarno Ternyata, Presiden Soekarno berpidato lebih dari satu jam, tapi untungnya tidak terjadi apa-apa Kedokter gigi pun harus dikawal Setelah tim dokter kepresidenan yang menangani Soekarno dibubarkan, Soeharto sebenarnya membentuk tim dokter baru yang diketuai oleh Mahar Marjono Maharlah yang merawat Soekarno sejak medio tahun 1968 hingga saat-saat terakhirnya Sekira September tahun 1967, saat masih ditahan di Bogor, Soekarno mengeluh sakit gigi Karena di istana Bogor tidak ada alat-alat perawatan, dia terpaksa harus datang ke dokter gigi Namun, mengingat statusnya, kunjungan ke dokter gigi itu harus dilakukan dengan pengamanan ekstra ketat Bung Karno akhirnya diantar ke Jakarta, ke rumah dokter gigi Oi Hongkian, yang sudah jadi langganannya Dokter Oi yang cukup akrab dengan Bung Karno itu prihatin juga, dengan kemalangan yang kini menimpanya Saat diberitahu bahwa Bung Karno akan datang, dokter Oi juga diminta mempersiapkan pengamanan di rumahnya Dan harus disetujui oleh tim pengawal Betapa repotnya, dokter Oi pun mengatur agar Bung Karno memasuki rumahnya lewat pintu samping Skenarionya, dokter Oi akan memindahkan mobilnya dan membuka pintu garasinya Begitu mobil pengantar Soekarno masuk, pintu garasi akan ditutupnya Begitulah, kemudian Bung Karno akan diajak masuk lewat pintu samping Tepat pukul 9, Bung Karno tiba dengan Mercedes 600, diiringi 5 jeep putih penuh prajurit Jadi sama betul dengan masa Bung Karno masih presiden Cuma saja tidak ada raungan sirene dan fungsi pengawalan itu berbeda, kenang dokter Oi dalam memoarnya 6 orang prajurit bersenjata lengkap lantas masuk ke rumah dokter Oi Bahkan, salah satu di antara mereka memaksa masuk ke ruang praktik Dokter Oi dapat mencegah dengan meyakinkannya Bahwa dia selaku dokter harus menjaga rahasia penyakit pasiennya Tentara itu akhirnya mengalah dan berjaga di depan pintu Usai perawatan, dokter Oi dibuat terharu oleh ucapan Bung Karno Bapak saat ini tidak bisa memberi imbalan apa-apa, kata si Bung Dokter Oi pun tak kuasa berkata-kata karenanya Dalam perawatan itu dan selanjutnya, dokter Oi membantu dengan ikhlas Dia pun sama sekali tidak dibayar oleh pemerintah Untuk perawatan gigi, Soekarno perlu 2-3 kali kunjungan Selama itu, Bung Karno akan tinggal di Wismayasowo agar lebih efisien waktu Tinimbang harus bola balik Bogor, Jakarta Di saat itu pula, Soekarno yang kesepian itu bisa bertemu dengan agak leluasa dengan anak-anaknya Belakangan, agar bisa berlama-lama dengan anak-anaknya Bung Karno meminta dokter Oi untuk mengulur waktu perawatannya Dokter Oi yang pengertian itu pun menyanggupi Dengan mengulur waktu perawatan sampai 3 minggu Bung Karno girang betul mendengar jawaban itu Saya sampai terharu, karena hal sekecil itu saja bisa membuat bahagia bekas presiden yang sedang kesepian itu Tutur dokter Oi Sekira akhir Maret tahun 1968, dokter Oi bertolak ke Belanda dan menetap di sana Sebelum berangkat, dia sudah siap untuk memasangkan tambalan emas pada gigi Soekarno Tapi, tindakan itu urung terlaksana Karena pengawasan terhadap Soekarno semakin diperketat Dokter Oi pun berangkat tanpa sempat berpamitan pada Bung Besar Sedikit kelonggaran dari Dendecker Awal tahun 1970, diangkatlah seorang komandan baru untuk detasemen pengawal Wisma Yasso Dia adalah perwira intelijen bernama Max Dendecker Ketika berkenalan, Soekarno sampai keheranan Bagaimana dia sebagai seorang Indo-Belanda bisa naik pangkat begitu tinggi Menurut Dendecker, Soekarno menyukai orang Indo-Belanda Dan karena itulah mereka berdua langsung cocok Jika hanya berdua, mereka bahkan biasa bercakap dengan bahasa Belanda Dan lagi, sejak Dendecker memimpin detasemen pengawal Para penjaga boleh memakai pakaian sipil Selama dipegang oleh Dendecker, gaya pengamanan Soekarno sedikit berubah Misalnya, Dendecker pernah memperingatkan Soekarno Bahwa ada alat-alat penyadap yang tersembunyi di sudut-sudut Wisma Yasso Akan tetapi, Soekarno bisa bicara bebas di kebun Agar bisa mengikuti berita-berita dunia Soekarno juga diperbolehkan membaca surat kabar Di antara Stride Times terbitan Singapura Pada saat-saat tertentu, Soekarno jadi lebih leluasa Dan bisa berlaku selainnya pemilik rumah, bukan tahanan Misalnya, pada malam hari Soekarno bisa mengajak para pembantu, perawat, dan para penjaga Untuk menonton film di kamar kerjanya Kadang-kadang, digelar pula pementasan wayang Dendecker sampai terkesan pada Bung Karno Yang senantiasa menonton pertarungan akhir Antara Kurawa dan Pandawa dengan penuh perhatian Dendecker, tanpa persetujuan dari atasan Juga memperluas radius gerak tawanannya itu Pada malam-malam tertentu, kalau Soekarno tak bisa tidur Dendecker secara inkognito biasa menemani si Bung makan sate Mereka juga biasa bersama-sama mengunjungi teman-teman dan kenalan Bung Karno Seperti berkunjung ke rumah pelukis Sujoyono di Pasar Minggu Sesekali, Soekarno juga diperbolehkan mengunjungi Hartini di Bogor Meski helikopter polisi militer akan mengikuti jeepnya selama perjalanan Dendecker juga jadi saksi betapa kesehatan Soekarno makin lama makin mundur Tangannya gemetar sehingga senantiasa menjatuhkan barang Soekarno yang jengkel selalu bereaksi dengan menyumpah dalam bahasa Belanda Sekira Juni tahun 1970, tim medis menemukan tekanan darah Soekarno begitu tinggi hingga tingkat yang mengkhawatirkan Ginjalnya yang sudah keracunan, sekarang menjadi fatal baginya Sejak itu, Bung Karno tidak bisa bangkit lagi dari tempat tidurnya Juga tidak saat tanggal 6 Juni tahun 1970 Untuk merayakan hari ulang tahunnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!